Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Rekan-rekan KPPS Yang ada di Indonesia Alhamdulillah Memasuki awal bulan ini KPPS pasti Disibukan dengan berbagai Bimbingan teknis Pelatihan Baik itu pelatihan simulasi Perhitungan suara Dan pemungutan suara Kemudian juga simulasi Bagaimana tata cara Melakukan pemungutan suara Sampai proses penghitungan suara Di TPS Nanti pada saat 14 Februari 2024 Waktu kita tinggal Mungkin beberapa minggu lagi Nah teman-teman Setelah nanti teman-teman Menyelesaikan Model C hasil Yang sudah ditandatangani oleh KPPS seluruh anggotanya Dan juga oleh Oleh saksi ya teman-teman Nah nanti teman-teman Disini kita akan Belajar bagaimana Cara mengisi Formuler Model C hasil Salinan untuk DPR RI Teman-teman ya Nah kalau untuk C hasil utamanya Itu DPR RI Itu ada 20 halaman Nah ada 20 halaman Itu untuk Proses penghitungan suaranya ya Mulai dari Pembuatan Garis turus Kemudian juga Pagar-pagar Dan angka digitalnya Nah kalau untuk Hasil salinan Teman-teman ya Di salinan ini Hanya ada 7 halaman Jadi inilah yang nanti Dia akan Dipotokopi Kemudian disebarkan Ke anggota Kesaksi Yang membutuhkan Yang mendapatkan Mandat Ataupun juga Ke pengawas TPS Karena untuk C hasil Itu hanya bisa Dipoto dan Didokumentasi ya Teman-teman Kalau C hasil salinan Inilah yang akan Dipotokopi Atau diperbanyak Digandakan Untuk Diperoleh oleh Saksi dan yang lainnya Nah teman-teman Kalau pengisiannya Teman-teman ya Pasti sama ya Disini itu Pengisiannya sama Makanya disini Kemungkinan Yang nulis itu banyak Jadi anggota KPPS itu Usahakan yang 3, 4, 5, 6, 7 Itu harus Membantu untuk Menulis secara manual Disini Dan ini Direkap aja Dari hasil Yang model C hasilnya Kalau ini kan Model C hasil salinan Nah ini tuh Rekapan dari C hasil utama Teman-teman ya Pengisiannya Masih tetap sama Teman-teman Seperti ini Hanya saja Disini tidak Perlu menggunakan Angka digital Teman-teman ya Contohnya nih Kalau untuk DPT DPTB Ini semuanya sama Ya Semuanya sama Diisinya sama Juga jumlahnya Pasti sama ya Sampai sini Nah yang membedakan itu Pasti nanti Di Sini Teman-teman ya Nah kalau Tanda tangannya Tetap aja Kalau tanda tangan itu Harus semuanya ya Kalau contohnya Saksi yang datang Di partai politik itu Ada 15 Berarti 15 lah Yang di tanda tangan Kemudian Setelah selesai Di tanda tangan Sama anggota Nah Ini untuk Halaman keduanya Nah ini Hanya memasukkan Rekapitulasi Suara sah aja Teman-teman ya Contohnya nih Partai PKB Untuk yang nyoblos Parpolnya Partainya berapa Suara-suara yang sahnya Nah disini jumlahnya Pakai angka biasa aja Teman-teman ya Angka biasa Contohnya itu kayak gini Kita masukin aja dulu ya Contohnya X 4 Eh salah ya 5 Contohnya Ini jumlahnya ada 45 ya Kenapa disini Harus pake X Gak boleh pake 0 ya Aturannya kan sekarang Harus pake X Teman-teman ya Seperti ini Nah seperti ini Jadi harus pake X 45 Jadi kalo jumlahnya 45 Berarti X 45 Kemudian Nah nanti disini Kalo yang gak ada Suaranya Ini kalo gak salah Tinggal cakra aja Semuanya Contohnya nih Anggota ini Gak ada suaranya Tinggal X Gini aja Bisa lemah Kalo gak salah Seperti ini Kenapa mungkin Gak pake 0 Kalau pake 0 Gak tau ya Gini mungkin ya Teman-teman Ini kalo gak ada suaranya Contohnya Nah nanti Suara Parpol Sama suara calon itu Dijumlahkan Disini ya Nah jadi jumlah suara Parpol A1 Sama calon itu Dijumlahkan Jadi ini lebih simple Hanya merekapitulasi Dari hasil C hasil Ya C hasil utama Yang udah ditanda tangani Udah Disepakati oleh Saksi juga Nah nanti teman-teman Tinggal mengisinya disini Gitu ya Ini rekapan semuanya Makanya Ini cuman sedikit Halamanya cuman 7 Berarti kalo nanti ada 10 saksi Berarti di print 7 lembar 70 lembar Ini untuk Salinan DPR RI Teman-teman ya Nah disini Anggota Dewan Perwakilan RI DPR RI ya Nah salinan DPR DPR pusat ya Per pusat Nah ini nanti setelah ini semuanya diisi Kan partainya 1 PKB 2 gerinda Isi aja sesuaikannya Kalo gak ada kosong X X aja ya Coret Tapi ini harus teliti juga ya Mengisinya karena ini Akan dibawa oleh Saksi Yang mendapatkan mandat Atau surat Untuk diberikan nanti Kepada Yang membutuhkan Kalo yang gak membawa Surat Gak usah dikasih ya Hati-hati Jangan sampai dikasih Sama orang yang Tidak memiliki hubungan Bukan saksi Bukan pengawas Ini gak boleh ya Nanti Takutnya disalahgunakan Itu aturannya Kalo gak salah Teman-teman ya Nah kemudian di halaman Akhir ini kan masih Halaman partai ya Sampai partai Apa terakhir itu Kita cek ya Kan ada 7 halaman Teman-teman Jadi ini surat suara sah Aja dulu ya Surat suara sah Nah setelah selesai Nanti ya Nah ini masih ke Partai Demokrat Partai Perindo Partai Umat Kalo gak saya yang terakhir Partai Umat ya Nah nanti Setelah selesai Di tanda tangan Ya walaupun banyak Disini baru Teman-teman Memasukkan data Suara sah Dan Tidak sah Nanti jumlah Suara Seluruh suara sah Dijumlahkan Jadi dari Semelur partai politik Dan salah gitu Dijumlahkan Semuanya berapa Jumlah yang tidak sah Berapa Nah nanti Jumlah seluruh suara Disini ditulis Pasti sama Jumlah ini dengan jumlah Hak pengguna pilihnya Ya Dan ini sama tulisannya Dengan huruf kapital Untuk hurufnya ya Kalo disini angkanya Ini gak perlu Pake huruf digital Langsung aja Pake angka biasa Teman-teman Kemudian ditetapkan Dimana Ini masukannya Itu kecamatan Teman-teman ya Nama kecamatan Gak tau nama Iya Atau nama Desa ya Desa Telagasari Gak tau desa Atau kecamatan Ditetapkan di Banjarwangi Ya kecamatan aja Yang diambilnya Tanggalnya Sesuaikan Nah itu yang terakhir Teman-teman ya Dan yang terakhir itu adalah Tanda tangan dari saksi Beres Sampai sini Tujuh halaman Jadi ini adalah Yang akan di Tulis terakhir Yang akan diisi manual Terakhir oleh teman-teman Jadi secara manual Teman-teman Yang terakhir itu adalah Mengisi Formulir Model C hasil salinan Untuk DPR RI Gitu ya 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 Gimana ya Banyak ya tulisannya Ya begitulah teman-teman Sekarang itu Lebih banyak Dari tahun 2019 Nah teman-teman Tidak usah dulu Mikirin Masalah Aplikasi Sirekap ya Walau itu Masih banyak kendala Teman-teman Fokus aja ke Pengisian formulir Model C hasil Dan C hasil salinan Itu Itu aja Kalau udah itu Beres semuanya Insya Allah Teman-teman Berarti Proses Pemilunya Berjalan lancar Ya Kalau masalah Aplikasi itu Kita kan gak tau Nanti akan kayak gimana Yang penting kita fokus ke Pelaksanaan Sampai Pemutan suara Penghitungan suara Dan penulisan Berita Acara Sertifikat Dan catatan hasil Model C hasil Dan juga C salinan Itu teman-teman Untuk selena DPR RI Yang pengen latihan Silahkan Ada di Sini teman-teman Di PKPU Di PKPU Teman-teman Cek aja Ini ada 7 halaman Teman-teman Ini bisa di-print Dan ini bisa dihapus juga Ini Untuk latihan Ini bisa dihapus Teman-teman Bisa dihapus dulu Baik teman-teman Sahabat KPPS Semoga Dalam keadaan sehat Tetap semangat Tetap kuat Dan Semoga Nanti diberi kelanceran Dan kemudahan Dan pelaksanaan Masih ada waktu Kita terus latihan Kita terus asah lagi ya Jangan lupa Untuk selalu kompak Bersama teman-teman Agar terjalin Kebersamaan Gitu ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh